Membaca arah politik PKB Golkar setelah Puan temui Cak Imin dan Air Langga. Ketua DPP-PDIP Puan Maharani melakukan safari politik menemui Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Kamis, 27 Juli 2023. Safari politik Puan Maharani bertemu Cak Imin dan Air Langga Hartarto merupakan penugasan dari Megawati Soekarno Putri. Tentunya, safari politik yang dilakukan Puan Maharani menemui Cak Imin dan Air Langga Hartarto menjadi alarm bagi Gerindra dan Prabowo Subianto dalam menyongsong Pilpres 2024. Puan Maharani terlebih dahulu mendatangi rumah dinas Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan sekira pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Puan dan Cak Imin berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam. Kemudian Puan Maharani mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto di Jalan Tirtayasaraya No. 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekira pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Puan dan Air Langga melakukan pertemuan tertutup sekira satu jam. Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Cak Imin, Puan kembali merayu PKB untuk gabung dengan koalisi PDIP mendukung Ganjar Pranowo Capres 2024. Dalam kesempatan tersebut Puan Maharani pun menyindir koalisi yang dibangun PKB dengan Gerindra. Sementara itu, setelah bertemu Air Langga Hartarto, Puan Maharani mengakui hubungan PDIP dan Partai Golkar mengalami pasang surut sejak lama. Namun, ia meyakini bahwa membangun bangsa dan negara tidak bisa dilakukan sendirian. Puan menjelaskan bahwa pertemuan kali ini juga dinilai sebagai suatu komitmen untuk menyatukan kesamaan pandangan PDIP dan Golkar dalam membangun bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, Air Langga mengatakan ada sejumlah titik temu dalam pembicaraan politik dengan Puan Maharani tersebut.